Bung Erwin, ya kita mau bahas tentang Indonesia versus Gini, tiket terakhir Olimpiade, Bung Erwin. Peribahasa kesempatan tidak datang dua kali, rasanya nggak berlaku nih untuk Timnas Indonesia U23. Timnas U23 dapat tiga kali kesempatan dan peluang untuk bisa masuk Olimpiade, dua kesempatan sudah terbuang. Nah bagaimana Sinteyong dan Timnas akan memaksimalkan peluang tiket terakhir Olimpiade pada kesempatan yang terakhir kalinya ini, Bung Erwin? Oke, nggak banyak mungkin orang yang tahu game apa, mainnya seperti apa, lawannya seperti ini. Kalau saya sih melihat peluang kita, peluang ini seperti itu ya, aja let's look dibanding let's look dulu lah ya, karena sama-sama tim yang terakhir dari konfigurasi lain masing-masing, sama-sama di peringkat empat, ini ada di peringkat empat, U23 Asia, Indonesia di peringkat empat, U23 Asia, eh sorry, Afrika, sementara Indonesia ada di peringkat empat, AFC ya. Kalau gini kan peringkat empatnya, ya 50-50 saya melihatnya gitu. Mungkin Sinteyong dan jajaran pelatih sudah mencapai tahu gitu ya, apa permainan ini gitu, itu yang kita tidak tahu. Saya sih melihatnya lebih baik untuk banyak berfokus pada tim-tim sendiri lebih dulu gitu. Yang mengetahui permainan lawan oke gitu, tapi fokuskan kepada perbaikan itu juga pekerjaan yang dilakukan. Begitu. Kalau kita kan kehilangan Hatner dan Rizky Rido nih, karena akumulasi kartu, ini bakal pengaruh banget nggak Bu? Kalau nggak ada penggantian sempadan, pengaruh sekali. Di pertandingan lawan Irak kan terlihatan, tanpa ada Rizky Rido di lini belakang memang sudah gitu. Meskipun waktu itu kan masih ada Habner, ya. Ada Habner dan ada Ferrari, bahkan Nathan juga ditaruh di posisi back tengah ya. Nah, jadi kalau nggak ada pengganti yang sepadan dan yang memang dibutuhkan gitu dengan kualifikasi seperti mendekati atau sama dengan Rizky Rido, susah pengaruh pasti. Habner juga nggak main kan. Haber terakhir kan ada Alviandra Dewangga yang diminta untuk datang gitu. Tapi kita nggak tahu sama Elkan Bagot kan, ini usaha untuk menambah itu kekurangan di lini belakang. Kalau misalnya ada dua orang pemain itu, mungkin akan secara individu mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya. Elkan Bagot dengan Dewangga dibandingkan dengan Habner serta Rizky Rido. Tapi secara main, secara tim, jelas Rizky Rido sama Habner di tempatan untuk main bersama kan sudah main dari jalan-jalan 2-3. Ya, Bung, kalau dari deretan nama-nama tadi yang akan dipanggil, Elkan Bagot juga belum dikonfirmasi. Siapa kira-kira yang pantas menggantikan posisi Habner dari Rizky Rido ini? Ada Komang di situ. Nathan juga masih bisa memainkan kalau terpaksa di posisi Habner. Ya, dua orang itu paling, apa ya, yang paling dekati posisinya. Kalau Komang di posisinya, Nathan juga sudah sebagai berbagaan. Ya, dua orang itu memang salah satu kelemahan dari tim 2-3 yang baru saja main yang kemarin itu kan gap antara pemain yang biasa di starter dan cadangan itu jauh. Bukan di posisi back tengah aja gitu. Tapi di semua posisi kan kejadiannya gapnya main cadangan itu yang masih tidak jauh gitu. Sehingga coach ring untuk orang-orang yang tidak jauh. Begitu. Ya, Bung, Bung Erwin, maaf. Suara Bung Erwin seagak putus-putus. Di bagian sebelah mana nih? Oke, mungkin bisa sedikit lebih dekat aja Bung, biar kita bisa, Sobat Medkom juga bisa dengan jelas mendengar penjelasan dari Bung Erwin. Ya, tadi ada dua nama, ada Komang dan Nathan yang dianggap pantas menggantikan posisi keduanya. Nah, sekarang kita bicara soal Marcelino yang ketika Indonesia versus Irak kemarin, mereka tuh banyak mendapat kritik. Dan Marcelino juga pada akhirnya memberi respons yang pada akhirnya juga bikin fenomenal juga dan bikin ribut publik gitu. Nah, kalau di mata Bung Erwin, bagaimana melihat penampilan si Marcelino ini saat melawan Irak kemarin seperti apa? Dan gimana kritik-kritik publik ini mempengaruhi mental timnas kita dalam pertanding? Untuk besok juga. Oke, yang pertama penampilan Marcelino. Memang ada beberapa momen kalau Marcelino seperti apa? Seperti yang dikritik oleh publik. Bermain untuk terlalu egois gitu ya. Tapi, bukan cuma Marcelino saja yang tampil seperti itu. Artinya gini, semua pemain pasti timnya menang. Marcelino dalam posisi itu hanya memiliki sepersikian detik. Di beberapa momen itu hanya memiliki sepersikian detik. Apakah dia harus oper? Apakah dia harus gini satu bola lagi? Apakah harus tendang? Opsi yang dimiliki oleh Marcelino adalah tendang bola. Dan kita pasti ingin supaya tim menang gitu. Menurut saya nggak fair kalau dia terus-menerus disalahkan. Nggak fair. Sama sekali nggak fair. Karena kita lihat Indonesia kebobolan gol kedua karena apa? Kalau misalnya kita mau cari-cari kesalahan. Karena lini belakang terlalu tutup tarik offside. Dan lini belakang ada beberapa pemain. Paling dekat sama pemain lawan. Justin Hapner. Kalau mau cari-cari kesalahan ya. Tapi kan nggak seperti itu. Cara mengevaluasi gitu ya. Dan yang terlihat ini kan masih pemain U23. Masih pemain belum pemain senior gitu. Jadi menurut saya apa yang terjadi ya. Entah Marcelino apapun. Itulah dalam permainan gitu. Nggak fair untuk disalahkan. Terus-menerus disalahkan gitu. Karena di beberapa pertandingan sebelumnya juga kan Margarino tampil bagus gitu. Nggak ada pemain yang pengen tampil jelek. Nggak ada pemain yang tim yang nggak menang kan. Itu yang pertama. Nggak fair untuk menyalahkan satu orang pemain. Dua orang pemain. Atau seluruh pemain. Tidak akan terus-menerus. Nggak fair gitu. Setelah perjuangan mereka seperti itu. Dan yang harus diingat adalah tim ini sudah melewati target. Sudah melewati target dari PSSI. Hanya sekedar lolos group tapi sama. Sudah mencapai target dari Sintayong. Sintayong menginginkan target 4 besar. Sudah tercapai. Ekspektasinya terlalu tinggi. Efeknya setelah ekspektasi dari publik ini nggak tercapai. Terus timnya dihujat. Pemainnya dihujat. Nggak fair kalau menurut saya. Oke, masukan itu bagus. Kritik itu bagus. Tapi yang proper. Dan tidak terhujat. Terus yang kedua. Apa yang dilakukan ya. Ya untuk tim. Untuk masyarakat ini. Rupakan pertandingan di dunia. Tutup semua. Akses ke sosial media. Itu hal yang perlu dilakukan sih. Kalau menurut saya. Kalau perlu nggak usah baca berita dulu deh. Dan kasih tahu ke orang-orang terdekat. Keluarga, istri, pacar, saudara. Udah nggak usah kasih info apa-apa dari dunia luar gitu. Supaya fokus di pertandingan. Karena faktanya. Ya faktanya. Marce Bino. Nggak tahu itu dia tulis story Instagram itu untuk apa. Untuk siapa. Dan karena apa. Faktanya itu akhirnya juga dihubung-hubungkan dengan. Ya dikritik. Kayak gitu gitu. Ya mendingan nggak usah pakai sos dulu deh. Tutup semua akses informasi fokus ke pertandingan. Itu sih yang perlu dilakukan ya. Kita tahu. Lebih. Lebih ringan untuk mengetik. Untuk menghujat. Daripada berpikir lebih panjang gitu. Kalau mau mikir. Ya kan. Harusnya mikir. Ini pemain. Masih ada satu percaya. Terus didukung dengan cara proper gitu. Begitu. Kira-kira. Ya. Artinya tidak serta-merta. Bisa dikatakan bahwa Marcelino. Atau semua pemain itu egois. Karena mereka harus mengambil keputusan dengan cepat. Di lapangan ya. Bum. Dan ada baiknya juga mereka fokus ke pertandingan saja. Dan menutup dulu akses ke sosial media. Dan informasi-informasi yang ada di pemberitaan. Begitu Bung Eruni. Iya. Iya. Dan faktor pertama itu sih. Saya pikir itu sangat penting. Eh sama sih sebenarnya. Sama pentingnya ya. Tapi faktor pertama itu adalah. Ya sudah lah. Itu pertandingan. Namanya pertandingan. Dan kita percayalah. Saya. Saya memilih untuk percaya. Kocintayong. Kalau ada satu atau dua. Orang pemainnya. Kocintayong. Merugikan tim pasti akan ditegur. Dan pasti akan ada evaluasi. Ya Bung Eruni. Terakhir nih. Apakah langkah dan strategi Sinteyong di AFCI kemarin bisa efektif. Ketika bertemu tim Afrika. Yang rasa Eropa seperti gini ini. Hmm. Saya berpikir gini. Indonesia itu kemarin dua minggu main enam kali. Itu pertandingan yang berat gitu ya. Berapa yang tiga. Satu. Dua. Iya. Lima atau enam kali kemarin. Dalam dua minggu. Itu pertandingan yang berat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Recoveringnya juga sebentar. Ini kan agak lama ya. Soal taktik. Kita gak tahu seperti apa nanti. Kocintayong. Keluarkan taktik seperti apa. Tapi yang jelas. Kebugaran. 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 Segar lagi. Itu yang penting sih. Lebih. Lebih kepada. Ke arah situ. Kalau misalnya Indonesia. Bisa tampil fresh. Bisa kembalikan kebugaran. Ke segaran lagi. Minimal bisa tampil seperti. Hadapi Yordania. Atau Korea. Saya pikir. Ruang. Menang. Begitu. Soal taktik. Ya. Kita percaya saja. Kocintayong punya. Punya. Rampuan. Formasi. Strategi. Starter. Yang dimainkan. Kayak apa ya. Kayak. Dengan kapasitas. Kocintayong. Ya. Baik. Bung Erwin. Terakhir closing statement. Dan harapannya Bung Erwin. Buat. Timnas Indonesia. Mengawan gini. Ya saya berharap bisa tampil maksimal. Tampil lepas. Melupakan. Kepahitan. Di pertandingan terakhir. Atau di turnamen. Jala FCU 23. Kalau sudah tampil maksimal. Tampil lepas. Tampil bagus. Itu hasilnya. Apapun hasilnya. Itu ya harus diterima oleh siapa. Apapun hasilnya. Kalau menang ya tetap kita dukung. Kalau kalah kita tetap support. Dengan cara yang proper. Dengan cara yang konstruktif. Baik. Terima kasih Bung Erwin Fitriansyah. Jurnalis sekaligus pengamat sepak bola. Sudah bergabung bersama Medkom hari ini. Di Sirabu 8 Mei 2024. Salam sehat. Bung Erwin. Ya. Jurnalis sekaligus pengamat sepak bola. 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 Jurnalis sekaligus pengamat sepak bola.